Halo teman Inbox Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara order dengan banyak desain order dengan satu desain nah untuk box premium itu bisa saja jika teman-teman dalam satu kali order itu memesan cetak banyak desain seperti ini desainnya ada sembilan kita lihat ini cantik-cantik sekali ini aneka warna nah aneka ragam ini ada sembilan kemudian bedanya apa dengan yang satu kali order hanya satu desain satu desain seperti ini semuanya sama itu tentu saja beda di harga teman-teman kenapa disamakan saja harganya itu tidak bisa kenapa karena ini satu desain dengan banyak desain itu sudah beda alur produksi jadi alur produksinya sudah beda jadi kalau hanya ada satu desain itu kita cetak massal di offset jadi satu desain cetak massal itu biayanya beda dengan cetak satuan-satuan seperti ini ini jatuhnya nanti cetak satuan dan itu digital printing masuknya jadi itu beda sudah beda alur beda alur produksi sehingga biayanya tidak bisa disamakan nah kemudian satu lagi walaupun ukurannya sama ya ukurannya sama spesifikasinya sama sama-sama rpp cetak laminasi nah kemudian untuk yang banyak desain seperti ini tentunya kita harus membuat insit yang lebih banyak untuk spare produksi jadi seperti ini misalnya teman-teman pesan 100 box itu gak bisa kita nyetaknya hanya 100 itu gak bisa jadi kita harus melebihkan cetak untuk spare produksi karena nanti biasanya itu ada aja yang kesalahan cetak misalnya atau ada yang cetakannya kurang bagus atau nanti pas proses laminasi itu juga misalnya ada gelembung misalnya disini atau ada lipatan nah itu kita tetap harus melebihkan untuk jaga-jaga jadi sebelum diproses menjadi box sebelum masuk ke pengerjaan handmade itu kita akan sortir dulu kertasnya sehingga karena ada spare produksi seperti itu sehingga kalau banyak desain seperti ini kita hitungnya per desain jadi satu desain ini kita lebihkan misalnya lima nah bayangkan jika ini ada sembilan desain jadi untuk insit aja kita sudah mencetak 45 lembar seperti itu itu terpakai tidak terpakai itu harus tetap seperti itu SOP nya karena kita tidak tahu nanti misalnya ada di tahapan apa misalnya dia akan terjadi masalah misalnya mungkin di cetaknya atau di laminasinya tetap harus kita punya insit untuk spare produksi sehingga kalau banyak desain ini kita akan lebih banyak mencetak seperti itu itulah kenapa harganya akan menjadi lebih tinggi jadi ada ada perbedaan yang signifikan antara kedua jalur produksi ini jadi seperti itu ya teman-teman nah kemudian ini ya seperti ini ini kan gambarnya sama semua gambarnya ya sama semua ya motifnya tetapi beda warna tetap ini dihitung beda desain jadi ada misalnya customer yang mengatakan saya desainnya sama semua kok cuma beda warna nah itu tetap yang dihitung adalah warnanya itu jadi gak bisa misalnya ini kan hitungnya satu desain enggak ini hitungannya sembilan desain sembilan desain karena filenya udah beda ya kalau yang satu desain itu benar-benar satu sama plek semuanya jadi misalnya order seratus ini seratus ke seratusnya itu seperti ini plek warnanya motifnya logonya sama plek itu baru dikatakan satu desain kita hitung per file ya ini ada sembilan satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan nah jadi seperti itu ya teman-teman semoga bisa dipahami dan menjadi acuan ya buat teman-teman mungkin mempertimbangkan budget atau misalnya misalnya produknya sudah dikonsep untuk ini harus samaan misalnya dengan hijabnya ya silahkan teman-teman pesen dengan banyak desain seperti ini tetapi tentunya dengan harga yang berbeda dibandingkan dengan pesen satu desain misalnya satu desain aja nanti isinya yang macam-macam itu tidak masalah ya itu tergantung konsep produk teman-teman sendiri kami siap membantu dan semoga teman-teman dapat gambaran ya sehingga tidak menjadi pertanyaan lagi kenapa kok lebih mahal yang banyak desain seperti itu ini yang untuk box premium ya sedangkan kalau untuk box regular seperti pernah kita bahas di video box regular itu tidak ada tambahan biaya kalau box regular sama baik itu banyak desain satu desain itu harganya sama terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehingga sehingga di